Halo 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 Oke kita lanjut ke PSP kita hari ini bakalan lanjut persona 3 portable lagi ya Sarah sudah lama sudah hampir dua minggu lebih malah jadi selama seminggu lebih itu gua enggak upload video karena gua lagi sakit ya sakitnya tuh sebenarnya ini gue curiganya tuh COVID-19 orang gejala-gejalanya sama gitu masalah flu jaman sekarang gejala sama kayak COVID-19 anjir aku cuma demam biasa sialan tapi bersyukur disuruh Oke eh langsung skill aja lah Hai ntar lupa Hai video-video abon I still battling move it fast while you just praline no time for me no tanggling hit you in a spot with no angle nah Hai 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 headset-ku cuma sebelah dulu gitu ya Oke, kita baru-baru Nah bentar kok jadi micnya gak ada suaranya Lalu Oh aneh jadinya Aduh t123 Oke Anjir sebelah lagi dong suaranya gimana sih Z2 Omiku ada-ada ya gitulah pokoknya lah lanjut kita pakai kelape Z2 Flash 1 full FOI Oh my Eh SP lagi Bentar 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 Ini gue pakai persona apanya Oh ntar hardcore Bersesat Suka hard saja lah Sampai lupa kemarin tuh lagi ngapain gitu kan Ini personanya ternyata lagi ini Apa nama Nah lumayan lah Ini di episode sebelumnya gue sempet ngelawan Dead Arkana dan ternyata mati Wah gila Gue aja levelnya tinggi emang Tapi timnya masih level kecil Mati terus jadi ya Bolehnya bingung kan Mau kehidupin temen atau Pakai SP nya buat nge-skill kan Anjir kalo karena tuh Eee bentar Taktik sih cuma bisa di ikul Yolah gila Ah siahat Ini bekas lawan ini nih Dekar-letar aja di gue takutnya ini Gue gerakin semua karakternya Laman kan jadi Malu gila Bersambung kayak gitu Taktik sih lebih Lebih bagus Gak asalnya terang gitu mereka ya ini night brilli aja gede, 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 gede oke halo, gede, gede, gede ini lu asal pengen tau headset gue nih yang sebelah kanan itu suara dari gamenya yang sebelah kiri suara dari mic gue kampret yang sebelah-sebelah lah perkeluaran gak begini bagus sih gak bentrok cuman otak gue aja bentroknya jadi aduh cuman cuman coba di blok gue lagi pengen hemat darahnya gitu terlemah sama S ini ini setiap monster lu harus diingetin tuh apa namanya kelemahannya apa aja yang lebih mempermudah hidup gitu kalo pengen ngandelin si Vuka sih ya harus terus nunggu lagi kan si Vuka satu turn gitu ini satu kali jalan dia ke deteksi ini kayak gini aja kita gak tau nih ini apa nih dan elemennya jangan setes satu kita harus nunggu satu turn kenapa nih ini 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 yang ini yang ini ini ? ini itu enggak punya di personami lagi jadi udah serang biasa aja langsung gampang ini boleh deh ya tuh lagi mau naik ini ya mau bersin dungeon ini ya labirin lupa gue nah ini tanggalnya langsung aja ketanggalah Jared it's on the 85 floor Oke 85 lima lantai lagi lo jauh banget di Gerdian Arcananya lima lagi Oh ya udah ya eh senjata boleh deh buat dijualan lumayan adar nggak perlu terlalu besi duel ya sampai ketemu tangga aja nih tapi BCW yang seminggu yang lalu tuh ini men gua sakit tuh demam biasa wadah maul lah cari demam sehari setelah itu ya kayak pilek batu segala macem tapi gejala-gejala kayak apa namanya nggak bisa mencu bau gitu hidung gitu itu gua ngerasain gitu dan gua kira covid itu kan itu gua periksa ya ternyata biak flu biasa gitu anjing gue udah panik eh bersyukur sih ya gua juga jadi harus secara 2 minggu gitu kan karantina men tuh 2 minggu pengen game musik ya 2 minggu kosong gitu kan gua udah nggak nyetok video kan buat di upload biasanya gua nyetok gitu kan kalau kayak waktu itu gua sakit gua nyetok ini kan kita ya kan videonya udah gua edit segala macem gitu jadi tinggal upload dong siapa hari ini maka kagak aja gua belum siapa-apa-apa terus karena gua rasmi gua lebih gitu kan yaudahlah gua gitu ya gua tamatin dulu sambil record abis itu gua uploadnya sekaligus empat-empatnya itu kita lebih mudah dibuat lagi terapaya gitu tamat bagus sih yang gue record itu kan sama side quest-side quest-side quest-nya kan eh gua kalo persona itu berapa menit ya sejam ya persona tuh sejam gue game yang lain 40 menit lupa gue sampein iya buka makasih 85 loh hebat jauh men sama 81 lagi tapi gua penasaran udah sama apa namanya katanya nih ada game lanjutan dari persona tiga gitu loh karakternya udah lebih dewasa nih namanya itu persona persona berapa ya 64 arena Ultimax kalau nggak salah jadi disitu tuh ada ini kalau tepatu sama tiga juga kayak buka pada Yukari pokoknya masih hidup itulah buka segala macem itu buka Yukari terus sama si Junfe segala macem ini udah udah pada dewasa gitu udah udah pernah kuliah ketemunya sama ini dia apa karakter-karakter pesan empat tapi gamenya bukan iban kayak gini gameplay jadi tuh kayak fighting game fighting kalo tau ceritanya yang ngapong kaga sampe yang ngembingan nih atau ngapong kugis ngapong kugis tuh seru-seru aja ceritanya eh last one don't let your guard down uh 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 eh game-game person juga bakal masuk mobile ya 64 aja masuknya ke Nintendo Switch sama kita kan nggak ada di PSP nggak ada di mobile kalau game-game itu tuh aku beli aja rasanya gitu kan bayar misalkan Rp100.000 gitu atau lebih lah aku beli aja yang persona tuh gamenya enjoy gitu last one don't let your guard down this thing will give up jarah lumayan lah jadi gue pengen ngobrol sedikit nih kan di channel gue tuh sebenernya udah lama ya channel gue tuh sebenernya udah lama dari dua puluh apa gitu di channel gua udah ada sekitar dua ratus dua belas walau kasar lebih 212 video yang udah gue upload eh cuman sayangnya gue tuh kurang promosi kurang promosi dan kurang interaksi lah sama nonton nontonnya gitu kan jarang ngobrol gua juga kalau main game kan di subscriber masih sedikit gitu selama gua ngelakuin apa yang gua suka gitu kan gua main game karena gua suka gitu dan gua main game yang gua suka ruang ketiga ya nggak masalah gitu kan nggak ada beban diku juga sebenernya iya gua butuh penghasilan juga sih sebenernya iya siapa coba yang itu pun tapi nggak apa nggak ngarep dapet adsense gitu jadi adsense gitu nggak ada men tersisa watch out there are four enemies betul tak mau eh pokoknya terarnya banyak terang saja nih enggak sampai lupa nih ceritanya udah sampe mana gue nih kesana tuh kok udah lama gak main balik main terus ngelanjutin doang lupa terus jalan ceritanya gue harus nonton lagi jadi awal kayak gue kan ada emulator 3DS tuh ya gue kan lagi apa pernah main ini dengan persona Q yang kecua tuh itu seru men itu juga buat gue mainin personal Q itu enggak nyambung sama cerita utama terutama dari game persona itu tapi karakter-karakternya kayak misalkan persona 3 persona 4 persona 5 dia berkumpul setelah tempat itu dimensi setelah tamat ya balik ke dimensi masing-masing tapi lupa ingatan nih ingatan yang di eventnya persona Q2 tuh hilang itu jadi kayak teru banget nih persona Q yang pertama belum pernah mainin tapi tau lah cerita ya kalau lihat gue udah udah tamat dan gue bikin melihat video tamat kayak gimana gue mainin lagi soalnya jadi yang persona Q2 itu ada karakter persona 3 persona 3 yang biasa terus ada karakter persona 3 portable cuma satu doang sih karakter persona 3 portable jaman si ceweknya ini doang nih terus ada karakter dari persona 4 persona 4 nih persona 4 yang golden ada si marie terus personal 5 personal 5 nya yang biasa kayak gue ga main personal 5 soalnya di si detektif situ nya masih ada belum pernah nanti gitu ya yang ga ada tuh di personal 5 nya karakter ini sih yang rampunya merah tuh ga paling nanti terus di ininya yang apa orang-orang velvet room ini dari personal 5 sih ini yang kembar masih 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 yang mocil kembar itu belum yang belum yang jadi cewek cantiknya jadi yang belum pernah main gue spoilerin dikit gitu deh eh ceritanya jadi pas udah tamat itu kepala kembali ke dimensi masing-masing kan jadi judul-judul persona Q yang kedua itu tentang film kayak ini sih ada karakter yang suka bikin film lah gitu akhirnya ketika sudah tamat ini mereka tuh jadi gue jadinya gitu kan eh nanti kalo aku bikin film kalian harus nonton ya gitu katanya akhirnya diponton semua tuh personat hija nanti tuh ntar pada ngumpul coba pernah nonton film kata filmnya kayak kok kayak nostalgia ya kayak kayak filmnya pernah tau gitu mereka tuh kayak pas iya mereka karena lupa ingatan gitu kan yang personat 4 juga jadi pernah nonton film nobar lah gitu kan dirumahnya si nah yang personal 5 nya menonton tuh kayak acara di sekolah gitu kan nonton film yang dibuat sama SMA gitu pas ditonton kok nostalgia kata sih terus ketemu sama si pembuatnya membuatnya ternyata sih eh apa karakter yang ada di persona ke-2 itu harusnya tadi di persona itu yang gua suka di persona itu lain musiknya takutnya lebih memorable ini ini apa unik lagi besi lari karakter kayak gimana nih Mitsuru juga nih gua coba 3 ini belum persen 4 ini bagus lagi karakter lebih dapet lagi lebih suka ini masalahnya apa namanya lebih suka sih karakternya cerita karakter jadi gua nggak terlalu fokus sama storynya gitu apa cerita gamenya tapi cerita karakternya beda sama persona tiga gitu persona tiga gua sukanya ada doanya gitu oke gua sering-seringnya main itu bisa tiga ya berapa 4 tapi aja aja Hai three enemies be careful eh GTA tuh udah tamat gua nampak tim apalagi gue yang belum sama tuh Persona 3 yang ini nih yang lagi gue mainin Persona 3 Procible sama Toron Online Toron Online itu kan gamenya continue lah ya ibarat masih di HP sampai terus gitu gue tambah satu game lagi gitu buat selingannya lagi sebenernya gamenya apa yang menarik ya di emulator ini ya ada sebenernya satu game yang gue pengen mainin ini di PS2 dulu tuh itu game paling kulir lah itu ke emulator itu di HP kurang stabil gitu di gua gue sampe revan anjir emulatornya kan gue beli di PS2 itu gue revan anjir nge-lag udah gue sih segala masing masih nge-lag atau panik gitu kan gue revan akhirnya oke sudah lakukan lima saya baru block ketiga pen ini dia guardian ini dia be careful give me a sec i'll scan the target ha take this enemy's down here's our chance for an all out attack testing ok how are you 're they ha Harta, eh gak kena Homukulus Buat HP Gue mah item item itu gak pernah gue pake Sih jarang, paling yang buat Ngehidupin sama yang Ngisi darah, ngisi SP itu doang Yang gue pake item item terkiranya itu doang Are you tired? Please don't push yourself too hard Oh yeah Can I help you? Gue masih ngampok tuh si Junpe ngampok dari gara-gara event yang Dari hotel Lot-hotel itu ya, gak diajak Eh bukan gak diajak Gara-gara pemimpinnya kita Cewek gitu Eh karena-karen ada beberapa aja ya Cek dulu Loh akan tinggal anak ikutnya men Dua, dua, tujuh, dua, enam, dua, enam, dua, enam, dua, tiga Eh biarin lah, nanti kapan-kapan Ini ada tangga men Ini ada tangga men Ini ada tangga aja Amrof, many enemies decrease Bahwa enemy nya udah berkurang nih Kata ya Ya udah lah kalo gitu kita naik air langsung Sampai ke Lantai terkunci There aren't many enemies in this floor either classification Lanjut tuh bakalan sih Orang apa musuhnya Operasi Oiya gue pake aja, kalau lancar itu buat main game serufin-serufin itu seperti Dolphin yang biasa lebih bagus yang Seruka daripada yang MMJ ya, semua game, beberapa game ada yang lancar di Seruka ada yang lancar di MMJ ada yang lancar di yang biasa sebenernya ini sih udah gue pernah mainin gitu loh cuman waktu itu gue simpen di play this gitu videonya tuh gue simpen play this udah tak amat itu gue udah bisa rekaman sampe tak amat gue rambut mainan gue terus apa resi level 4 yang Heda Wong yang Spartway sama yang itu udah tamat tuh udah gue record gue siapen di ini soalnya gue siapen di play this buat ah, tiap hari kan gue uploadnya gitu jadi gue nyetok lah, nyetok video gitu eh play this nya karena virus ini, harus di format gak bisa dipindahin data-data yaudah gue format aja anjir lah kesel gue pokoknya resi level 4 gak gue lanjut kan yang itunya cuman sampe tamat doang gak nyampe eksekmen Eda nya sama yang spare waste gue gak lanjutin karena ya sudah gue hapus pagi-pagi udah lama kan videonya tuh sebenernya udah gue selesain gitu terus eh udah tamat kan makanya gue hapus gitu kan biar gak menemukan memori HP eh si bang setahap ke format itunya karakter virus yaudahlah itunya karakter virus yaudahlah here are two enemies di gamemon itu gue sempet bikinnya video tuh kayak satu hapus tamat lah gitu karena amatin di gamemon maka sampe dapetin karakter yang di ujung gitu kan jadi kayak story itu dari awal ke ujung nih di satu clan itu gue kelarin gitu buat satu video akhirnya oke kita tinggal nunggu telepon dari sini sini dari velvet rupnya gue lupa lagi namanya siapa lupa anjir gue tuh oke kita kembali dulu dia pasti pulang-pulang tired nih dapat lelah nah itu yaudahlah gue ada misi yang kelar nih support dokumen oh iya fast retreat penting tuh buat buat cabut dari misalkan lawan musuhnya susah hmm register kompendium tepat teks lho tipe tipe tokonan dan gajar ini nih gua peters ini buat itu tapi susah Jack Frost gua gak dapet ianya coba kita register dulu percetanya sekahat sarvati ini satis sama sarvati ini gak usah hypixi juga gak usah sekahat penumpisan yang center iya tau tau terus gua mau fucus berdola trenggo enog taras bat i sati ya gak gapak itu apa aja gue ya oh sudah nih yang lapel-lah kecil-kecilnya jadiin august jadi Oropa Oh ya apa ajalah ini person acceptable yes jadi in kubus itu kayak sekubus dan versi cowok gitu kalau masih nafsu parwanita ini berpelan HPnya banyak ya soalnya will you allow it to continue? yes, gak apa-apa taruh bagian juga jarang gua pake emm, penuh lagi uh, dreadnack away, light fire medium fire, aw, gua udah ada medium fire, mari liap ini banyak banget ini mah medium fire tapi ke satu deh, jangan deh jangan satu orang ini sawan cowboy spirit-train, udah apa spirit-train, lumayan tuh persona incubus as a merge prophecy of your soul oke, kita pusul lagi, tiga-tigain dapet loa hmm ya gak apa-apa oh, kan gua bisa speed ini ya alternate eh, beruang anjir loa, udah marah, release kok tuh Jack Frost putih ya sih, gua tau cara bikin Jack Frost, tapi gara-gara gara-gara si personanya udah pernah kecampur-campur kan level jadinya ah, ya lah aku bikin di awal-awal tuh even door bisa gua buat naikin XP parading door buat ya lepetin item macam-macam segala macem oke, buka kita udah pulang, yuk return to the dorm tiga puluh satu menit untungnya letahin ini lo lanjutin nih besodo kemarin sebenernya you've become tired silence class is beginning say ma uruguah I plan on using the word magic in a very general sense but today we'll talk about the single most magical place in time today topic is the magic of medieval europe here are there are a lot of material pertaining to western magic from books to folklore we cover all of it including the change it's gone through as i mentioned last time europe ah bura lama tanjut eh ya mau baca baca lah eh gua cerdel mati ya lah eh eh satu bulan ditanya lagi eh eh satu bulan ditanya lagi oke you should like choose all right there i asked what is the mystical stadion chemistex kabalah sih tadi yang gua denger tapi gua gatau dapa gua save state dulu supaya aman betul tunggu banget ya tadi the magician of the edge eh oke zehn page oke turn one night um lunch time ay t-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dp gimana without you hmm kita selalu nolongin baby kenapa saya set? eh set dulu deh save set complete kita cek social link dulu full ini ntar naik sendiri nah ini nih buat yang lepas student council jarang kok ini kalau couple satu lagi altcom meter let's land ini ntar naik sendiri jadi tenang aja terus build ini yang naik sendiri tuh yang sis ini yang full sama yang ntar naik sendiri ini oke ketemu si bebe dulu eh kamu aku sudah sosial ini udah penuh dong ini kondisi muka bakal sempur biasa biasanya dari sayang tuh ke good gitu biasanya tapi enggak anjir siaran emang oke kita ke ini dulu mau nyari hadiah dari mana ada mit suruh disini anjir nah too bad tapi obat ke ini deh biasanya dikasih obatnya macam-macam aja deh kalau yang jelek-jelek yang aneh obatnya gak enak ya a virus? a curse? or is it love? aneh ya ampun erigawa sensei minta obat here try this it include birder mugwort poison carrot handband jujube rabbit's food etc etc even hakusan alchemist vulgius it's done this by the ingredients i shall treat you in less right here and you now and now now drink this come on drink up ya lihat lu tahu kan tadi lu baca gak artinya tadi dikasih apa namanya ingredientsnya macem-macem aneh kan ingredients yang yang gak normal gitu lah udah kayak nyihir ini bikin ramuan gitu kan obatnya tuh gak ada yang beres sama dia mah diminum lagi diminum lagi mending sembuh your condition doesn't seem to be any better phew well done he survived cheer to your bravery sorry to have this idea courage itu yang paling penting misalkan lu tiap tired terus mau menyembuhin mending kesini dua gak sembuh sih cuman tapi courage lu naik oh iya lu kalo pengen tahu ditanya dia nih i came here cause i'm not feeling too good i'm just want some cock drop but he gave me this weird looking medicine i wasn't in the mood to get on my courage so i disline and he busted out another weird medicine that i've ever seen before obatnya tuh gak jelas men nah sabit gua aja masih tired gitu lah di korek gua naik gitu ya oke kita kembali ke kelas eh tetap gua mau beli hadiah lu hi there welcome my item iyalah duit gua banyak men iyalah lumayan men buy item flight spread buat naikin ntar segala macem men iyalah 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 beli itu lagi deh terima kasih ngetung 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 menjahat itu sangat seru pokok hari minggu kan gue suka beres-beres rumah gitu kan kita belurin musik ini bagiannya seru kan semangat ngetung 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 dg I'm working hard to finish this So far so good ne Alright When my uncle see this I know he will agree With me about how great Nihon is When will you finish it? He will agree I will agree I took loop that So I will work even harder Nice baby I accomplished a lot today With your help Diasama Arigato thank you Your relationship is stronger now World Waragi nice Oh My arm is very tired It must be from working so hard I will finish this kimono no matter what Yes I can't give up now Are you Bye It's 2 Due Kevin Ternyata kalau i Eh Coba selesai Los betul-betul Oke lah rahulah eh enggak ada orang hilang kan enggak ada tadi kau terlihat TV oke enggak ada yang penting di part aku mau tidur lah capek di kamar ya coba kita isengin di kamarnya fakan-fakan Junpei terus to be in his room but he is responding ke sini suka ngeluh gitu loh kalau lagi belajar ini apaan katanya ini gimana sekarang kerjainnya ngapain sih pertanyaan kayak gini gitu biasanya jadi protes kayak gitu tuh lagi belajar deh suka gua isengin gitu gitu you best all the time kata ya oke udah musim panas sekarang ya summer ya habis-habis ini was amerikasional itu paling gua tunggu men seru ini kan ulangannya hujan final lah merinday as result ini seremoni libur dan yeay present day pagi sudah sama festival ada sama festival segala nyepas welcome seremoni masuk ke tanggal segini libur sebulan doang lebih jauh ya lah tidur 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 yang cewe emang nggak ada nggak ada komputer buat main gamenya men nggak payah cowok kalau cowok kan bisa main game hey what's up ah xam are pretty pretty soon have you been studying uh not at all seriously like i care ih gelu njok udah nanya lagi bang sat here we go fun we're up to taira ono masakaru the 30 point of the era of the samurai ehem zal akan bacaaa hati gua you don't look anything like a samurai but let's see gue bukan samurai pak, gue kuno ichi jadi nijani what title did Taira no Masakado claim for himself? aduh Masakado tuh aduh gue gatau sekian dari jepang lagi, sialan satan king eh Taira tuh, ini eh bukan ding gue tau ini Taira doang, bukan Taira no Masakado gue tau ini Taira Taira ini Kyobori sama no Mori Yor eh bukan ini Mori Rochi doang kik wrong Imperial Prince correct this will be on the next XMXM next week so be prepared let's get forward a little to kapakura era at last the samurai present begin to fail in history ehhhhhh ehh 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 I can't believe you are finally here I think you have the correct answer ehh 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 theodore kah Theodore kah? aYaki ikut ikut such a sean is coming tonight we have something jealous we all met okay we'll meet on the fourth floor ya lumayanlah sekarang kita nggak ada kesibukan yang kadang ngajakin kumpul-kumpul juga atur Oh si bocil itu sebentar dong minta hadiah sama si ini ada dapet enggak ya Oke Oh enggak ada Oh belum kan hujannya belum jadi kita habis ujian kuliner kita bagus kita ke Mitsuru tarikasi hadiah kita ke library buat belajar tapi enggak usah anak kita udah pintar jadi kita langsung aja kita ketahuan maaf tapi si nenek-nenek ini pake neneknya gue pengen itu dah kelarin dulu Coba dapat ya kok nggak ada event kita kasih bocil aja halah next time aja deh nek oh ummm i miko is there at you i also like to spend some time with her yep thanks ahem i can't handle it anymore mom and dad just keep fighting i yell at them to please stop fighting so much but they just told me to leave them alone so i made up my mind i have to run away from home ummm but you're already there yep ummm i'm really really gonna run away i better start packing soon so what do you think i need to pack if i'm running away from home hmm i'll need a lot of snacks right what about my health insurance card that's not enough but that's good but i don't know what else i should bring hmm hmm really wow running away is easier than i thought now i just have to decide when i can't sneak out hmm either way i'm gonna to try don't worry i'm going to be just fine okay i'm gonna miss you i'm gonna miss you though it won't be easy to be alone i'm gonna miss you though they won't be easy to be alone with once i run away mom and dad will have to work together to find me this is gonna be great it takes a lot of hard work to get ready to run away hmm 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 i'm gonna miss you i'm gonna miss you the mystery commander the mystery is giving an account of the bell at the hotel so that's what happened on the night of the 7th it was a difficult operation i see they're getting tougher suji ikutsuki but it's not all bad news i called today's meeting because i'm sorry okay before we go on i'd like to ask mitsuru senpai something me since i've joined so many things have happened i went along with it without really understanding what was going on but now i need to know i'm gonna ask you straight out wow you've been hiding something from us haven't you senpai you act like you don't know anything about the dark hour and tartarus but they're related to that accident ten years ago aren't they what accident yukari-chan there was an explosion near our school and a lot of people died it must have been big news back then you know about it don't you yes luckily no students were injured but around the same time a large number of students were recorded as absent seems like more than just a coincidence what do you mean i dug up some old school records and found something interesting the students who were absent they all collapsed suddenly and had to be hospitalized sound familiar you know like the girls who bullied fuca there has to be an explanation what really happened on the day of that accident the kirijo group built our school so you must know something tell me the truth i wasn't trying to hide anything from you it just never seemed relevant but it's okay it's not your fault all right i'll tell you the whole story the shadows have many mysterious abilities some research indicates that they can even affect time and space we think of them as our enemies but what if we could somehow use them to our advantage they would be a source of unimaginable power wouldn't they what fourteen years ago one man pursued that line of thinking he was the former leader of the kirijo group koetsu kirijo my grandfather my grandfather was obsessed with the shadows he wanted to harness their power for something extraordinary like what he assembled a team of top scientists and over several years he put together an impressive collection of shadows hey what damn that's freaking crazy however ten years ago during the final stages of the experiment they lost control of the shadows power and in the process the very nature of the world was altered oh my do you mean yes tartarus and the dark hour by their account the mass of shadows they collected split into several large ones that then dispersed these are the shadows these are the shadows we've been encountering on nights when the moon is full is that why they've appeared in different places wait a minute if what you said is true then why did our school turn into tartarus don't tell me that's where they conducted the experiment yes then those students who were hospitalized i'm afraid it's just as you're thinking port island must have been an ideal location for them it was a highly populated area and the kirijo group had influence there they could do as they pleased as you guessed the experiment ten years ago was conducted at gekukan high school does that mean all we've been doing is cleaning up their mess yes you lied to us you knew too didn't you senpai they've just been using us or do you not care as long as you get to fight i've never said anything like that i have my reasons think what you'd like it was my decision not to share that information i'm sorry i never intended to deceive you convincing you to join C's was my highest priority as absurd as it may seem only we with our personas can fight the shadows how could you besides some of us were never given a choice i mitsuru don't yukari it's those in the past who are to blame and they lost their lives as a result of what they did we're all in the same boat here none of us deserve the burden that's been thrust upon us but it's been ten years since that incident no one knows why those shadows suddenly returned but since they're active at least we can find and destroy them do you realize what this means what if i told you that those twelve shadows are the cause of everything then if we defeat them all tartarus in the dark hour will disappear exactly that's what i was going to tell you earlier see it's good news isn't it is that true there's evidence to support it now our true battle begins i see regardless of what's happened in the past we must fight to protect the people the shadows are gaining strength we can't afford to just wait for them indeed and there are many mysteries still surrounding tartarus why did such a gigantic structure appear in the first place the answer must lie within it okay so everything happened from 14th and prior 10th 10th and before 10th, there are many events at our school then 10th and after 10th there were many events kemudian seperti kejadian orangtua si karakter utama ini meninggal terus ya semenjak 10 tahun lalu itu si karakter utama kita ini dirasuki sama satu orang kan yang si bojil yang pakai baju penjara itu harus naik gue gak mau spoiler dulu storynya karena menarik game ini tuh menarik di story gitu jadi kalau gue spoiler kayak enak gitu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 oke kita sudahi hari ini kita sudahi dulu nih sampai jumpa di video-video gue yang berikutnya dadah